Suami artis Sandra Dewi, Harvey Muis, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah. Sidang berlangsung di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Suami dari artis Sandra Dewi serta Helena Lim disebut menerima uang sebesar 420 miliar dalam kasus korupsi timah. Harvey menjadi salah satu dari 22 tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK periode 2015 hingga 2022. Sebelumnya tiga terdakwa sudah menjalani persidangan. Di antaranya Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam, Dinas SDM Bangka Belitung Amir Syahbana serta mantan PLT Kepala Dinas SDM Rusbani dan Kepala Dinas SDM Kepulauan Bangka Belitung 2015 hingga 2019 Surianto Wibowo. Bagaimana jalannya sidang kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah dengan terdakwa Harvey Muiz, kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Yasmin, bagaimana jalannya sidang Perdana Harvey Muiz? Selamat siang Bayu dan juga pemirsa saat ini masih berlangsung pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap sidang Perdana Harvey Muiz di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ada pun sebelumnya sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun KB Belantau, Harvey Muiz baru tiba di Pengadilan Tipikor ini sekitar pukul 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat dengan penjagaan yang begitu ketat dari pihak kepolisian. Harvey Muiz sendiri merupakan satu dari 22 orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga terkait dengan Komoditas Timah, yang mana untuk hari ini sidang dipimpin oleh Hakim Eko Arianto. Sebelumnya dari Kejagung juga sudah melimpahkan terkait dengan barang bukti ke pihak kejari Jakarta Selatan. Ada pun rincian barang bukti yang dilimpahkan. Ini ada 11 bidang tanah di Jakarta Selatan, kemudian di Jakarta Barat, dan juga di Tangerang. Kemudian sebanyak 88 tas premium, 141 buah perhiasan, kemudian juga ada beberapa barang bukti lainnya, Bayu dan juga Pemirsa. Dan yang menarik perhatian ini ada sebanyak 8 unit mobil mewah yang menjadi barang bukti terhadap tersangka Harvey Muiz. Terkait dengan peran Harvey Muiz sendiri dalam dugaan kasus korupsi tiba ini, Harvey terlibat kong kali kong dengan pihak PT Timah, tentunya untuk ini pengelolaan timah. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi terkait dengan penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha penambangan milik PT Timah. Kita nantikan bersama-sama, terus kita pantau jalannya persidangan perdana terhadap Harvey Muiz yang digelar hari ini. Nanti kami akan sampaikan informasi terbaru untuk Anda. Kembali ke studio, Bayu. Bersama-sama bagaimana hasil dari persidangan Harvey Muiz. Terima kasih banyak Yasmin Atadia yang melaporkan langsung. Jaga kesehatan Anda Yasmin dan selamat bertugas kembali.